Hai 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 masih bersama saya Anai di Tumar Manifestasi channel ya ternyata ada yang ketinggalan ya aku belum apa-apa udah ketinggalan kaya aku mau nambahin temen-temen mungkin banyak yang pusing atau misalnya banyak yang bingung dan membuat itu panik pada diri kalian adalah rasa ya rasa atau apa sih namanya high-fives ya jadi kayak kalau misalnya kita bermanifestasi kan katanya harus high-fives gitu kan gini ya temen-temen satu ya karena aku balik lagi ya temen-temen kalau aku pribadikan udah sering bilang sama temen-temen aku belajar dari beberapa buku bukunya buku luar tertentunya ya dari Perancis dari Inggris dari Amerika banyak lah ya memang buku-buku luar ya dan juga enggak lupa dong ya kitab kita ya maksudnya kitab kalau misalnya aku mungkin Muslim dan banyak buku-buku yang aku baca itu buku-buku Kristian makanya kenapa mungkin aku bisa menjelaskan dari sisi Muslim dan juga sisi Kristian karena memang begitu ya yang aku pelajari dan juga gini ya temen-temen nggak usah bingung masalah rasa ya aku pernah baca komen-komen baik di tiktok atau misalnya di YouTube komen ya kayak Kak gimana ya Kak aku tuh orangnya datar banget katanya gitu sedangkan katanya kalau misalnya bermanifestasi harus rasanya Kak gitu kan harus wah senang yang berlebihan nggak gitu ya ya untungnya karena belajar jadi ngerti ya kan teman-teman kalau misalnya belajar tentang law of assumption ya rasanya itu adalah feeling of your wishful film gimana sih rasanya kalau misalnya yang kamu inginkan tuh sudah terwujud ya gimana sih rasanya kalau misalnya keinginan kamu tuh udah ada setiap hari apakah bahagia setiap hari Hai manusia guys ya bukan robot ya ya dan aku udah sering bilang juga aku udah sering kasih banyak contoh ya kita itu bisa bermanifestasi dalam rasa seperti apapun dalam kondisi seperti apapun because a circumstances don't matter kalau misalnya kalian belajar tentang law of assumption to circumstances don't matter abegitu pula ya love attraction circumstances don't matter what matter is your choice ya your thoughts your dominant thoughts your dominant assumption ya what you feel what you believe what your thoughts ya pikiranmu ya perasaanmu keyakinanmu asumsianmu nah itu ya jadi bener-bener kayak feelingnya gimana sih kalau misalnya udah dapat sesuatu ya normal-normal aja sebenarnya enggak mesti yang harus wah harus high five sih enggak mesti ya kalau misalnya teman-teman aku udah sering bilang juga ya muslim coba baca surat apa banyak ya ada surat Anamal ada surat Ali Imran ada surat Yunus misalkan kayak gitu ya yang intinya adalah jangan takut katanya gitu atau enggak jangan sedih ya dengan perkataan orang atau dengan apa yang disajikan di hadapanmu gitu loh ya karena kalau misalnya kita baca juga surat Al-Baqarah kalau misalnya muslim Allah itu tidak akan memberikan beban ya atau ujian yang tidak yang apa namanya di luar kesanggupan hambanya pasti karena itu sanggup karena apa itu kan doa kita kita kan pengen mendapatkan sesuatu kan harus pantas berarti artinya kita sanggup ya jadi fokuslah teman-teman ya kalau misalnya kalian tahu apa yang kalian tidak mau kalian juga tahu apa yang kalian mau bener gak ya kalau misalnya udah tahu masalahnya berarti kalian tahu solusinya ya tapi jangan dilihat masalahnya lihat solusinya apa yang kamu inginkan that shit ya misalnya kamu lagi pengen dapat pekerjaan gitu ya oke kamu tinggal fokus ya oh oke masalahnya adalah ini aku aku belum punya kerjaan berarti solusinya adalah aku pengen punya pekerjaan atau aku sudah mendapatkan pekerjaan fokus diafirmasi aku sudah mendapatkan pekerjaan aku sudah memiliki pekerjaan ya aku sudah ya apapun lah terserah apapun yang kalian inginkan ya jadi seperti itu ya dan enggak mesti yang rasanya yang harus terlalu bahagia atau gimana ya rasanya normal aja ya tapi kalau misalnya bisa memainkan rasa itu lebih bagus gitu tapi kalau misalnya nggak bisa memainkan rasa just feeling normal ya normalnya kamu aja kalau misalnya kamu pengen punya handphone udah kebeli handphonenya udah ada di tangan kamu setiap hari rasanya gimana biasa aja ya udah ya paham ya ya jadi enggak mesti yang harus yang terlalu gimana 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 gitu loh kan bisa dibelengket sama afirmasi juga no matter how I feel I still get my manifestation even faster bisa di kayak gituin ya asumsiin atau misalnya diafirmasiin ya ah nggak peduli ya mau rasa kayak gimana kayak gua mah tetap dapetin ya meninggi itu makanya asumsiin tuh lebih simpel aku bilang ya dan enggak kaku ya yang aku udah bilang komunitas itu yang terlalu kaku pelajarannya sih enggak kaku ya ini cuman memainkan pikiran kita keyakinan kita makanya kalau aku selalu bilang ya apapun yang kamu yakini apapun yang kalian berikan makna itulah yang kalian dapatkan kamu memaknai sesuatu dan kamu tahu itu Kak katanya dia begini ya aku meyakini yang apa kata dia itu pilihan kamu ya gitu jadi kalau misalnya ada aku lupa ya baca buku dimana ya Apakah kamu membiarkan orang lain yang menyetel atau misalnya yang memilih hidup kamu seperti apa kamu kan peran utamanya katanya gitu kamu kan peran utamanya kamu kan yang langsung terhubung dengan Tuhan apapun yang kamu inginkan pasti Tuhan kabulkan katanya gitu ya sekarang ya kamu jika kamu membiarkan atau mengizinkan orang lain siapapun itu mendikte hidup kamu ingin seperti apa itu karena pilihan kamu karena kamu mengizinkan kalau aku pribadi enggak ya this is my life I know what I want and I know I have to ya responsible maksudnya aku harus bertanggung jawab dengan setiap pilihanku lah memang harus bertanggung jawab sekarang kamu memilih ya dipilihin sama seseorang gitu ya hidup kamu harus kayak begini tapi kamu nya ngeluh tapi kamu nya enggak suka ih gimana itu ngejalanin hidupnya di dunia nanti ditanya lagi di atas ya gimana kamu kamu teh ya ngejalanin hidup di dunianya kok malah jadi ancur-ancuran Allah kalau kayak gitu gimana ya karena cancel delete banyak gitu ya beberapa klien aku yang enggak tuntas misalkan gitu ya dengan pasangan yang sebelumnya udah punya pasangannya malah jadi pas apa pacaran lagi sama yang lain karena belum puas karena dipilihin pasangannya aduh mending tuntasin dulu kalau kata aku ya tapi namanya orang kan belajar ya namanya manusia pasti berbuat kesalahan ya apa namanya tinggal kitanya mau merubah atau enggak kalau misalnya sudah terlanjur ya sudah tinggal minta ampun sama Tuhan ya sekarang mau pilihan hidup ada di teman-teman semuanya kalianlah yang menentukan nasib kalian sendiri ya kalianlah yang terhubung dengan Tuhan jangan nyalahin siapa-siapa kalian mengiakan mentidakan juga kan endingnya di kalian juga gitu ya gitu jadi bener-bener kayak eh fokuslah gitu loh decide ya kita tuh datang ke dunia ini kalau misalnya kata Allah kalau baca di Quran ya mau di Quran atau di Bible teman-teman bisa carilah ya kita ini datang ke dunia untuk bersenang-senang sampai waktu yang ditentukan ya tapi jangan terlalu juga lalai ya terlalu bersenang-senang di dunia lupa untuk bekal nanti dibawa ke sana gitu loh guys maksud aku ya jadi balik lagi ya balance lah ya manifestasi itu bener-bener harus balance dan juga kesimpulan lah ya kesimpulan dari video ini adalah aku mau mengajarkan teman-teman rasa rasa sudah mendapatkan aja normal ya normalnya di kalian gimana kan enggak semua orang tuh bener-bener ekspresif kan enggak normalnya kalian aja ya kayak di apa namanya kayak di live tiktok juga kan orang-orang kadang ada rasa kadang nggak yang penting melakukan tapi boom terwujud karena Tuhan terwujud karena Allah Allah terwujud karena apapun yang kalian yakini gitu loh ya gitu ya ganteng cantik princess prince ya see you in another episode masih bersama saya anai di teman manifestasi channel channel yang paling kalian cintai bersama coach yang kalian sayangi dan paling favorit satu-satunya aduh diklaim terus hahaha bye hehehe hehehe itu hanya awal lagiWho